Intro Kita buka lagi ular Yang hari ini Pada awal penatapan ular Saya dengan rekan-rekan Sedang membersihkan areal Kebun yang penuh dengan sampah Karena itu adalah areal pengembang Pengembang itu bukan berupa pasus-pasum Itu adalah memang tanah yang belum dibangun Jadi saya sebagai karyawannya Mantan karyawannya diberi kepercayaan Untuk mengawasi lahan tersebut Maka kebetulan ada rekan kami yang mau Ini tip tempat buat kelapa 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 Saya bilang dengan beliau Boleh tolong bersihkan sampahnya Semua sampah-sampah yang diangkat Maka hari pertama kami menemukan Ular sebesar kurang lebih Dengan diameter Antara Panjangnya 3 meter Diameternya mungkin di sekitar 15 Telah diserahkan kepada pihak resku Kabupaten Bekasi Oleh Bapak Eko Pada hari ini juga jam 11 Kamu sedang membersihkan areal tersebut Diketemukan lagi Hari pertama dengan ada Telurnya sebanyak 30 butir Hari ini ada telurnya juga Pak? Belum, kita ketemukan Baru ketemukan Lakinya Kemarin kita ketemukan wanitanya Ini panjangnya berapa Pak? Kurang lebih sekitar 3 meteran lah Diameternya? Diameternya 15 sama Di situ memang Lokasinya sering Jadi sarang ular atau bagaimana? Lokasinya memang sampah dulunya Maka kami akan bersihkan Supaya Bersih semua ular-ular Berarti tidak ada lagi Berarti total sampai saat ini Dua ya Pak ya? Dua ekor ya? Ya pertama kita ketemukan Satu Ketemukan lagi dua Totalnya udah empat Tapi di area yang berbeda Yang dua lokasi Pertama di pinggir kali Yang ini di area Tanah tersebut Jenisnya Sanca semua? Jenisnya Sanca semua Diduga dari situ juga ya Pak Sumbernya ya? Sarang itu juga ya? Kemungkinan Iya Kemungkinan ya Selanjutnya mau nyisir lagi nih Pak Memang sengaja kita akan Membersihkan dulu semua Biar semua yang ada di situ Kita angkat Kalau masih ada ularnya Agar jangan sampai Nyeberang ke jalanan Atau ke rumah warga yang lain Oke Dengan Pak siapa izin Pak? Dengan Pak Ganyar Setar di Rumahan Keharapan Banyak Pak Ganyar